Dari tadi mengamati saudara Aftonul Amin, sampai amin domblong gitu. Ini begitu dahsyat, sampai saya nggak bisa menyimpulkan. Tapi sedikit yang bisa saya tangkap itu, kondisi hari ini, kegaduhan, kegeger, pilpres, kegeger, kenyataan hidup bangsa Indonesia lah itu, itu ternyata muncul dari sebenarnya ada ketidakberesan dalam unsur keselesaian dalam diri kita sendiri. Manusia-manusia Indonesia, individu-individu yang hidup di Indonesia dan sedang menghidupi bangsa ini. Nah, konsep tadi keterceraya berian 10 unsur itu yang kemudian diurekan oleh Mas Ejadul dan itu benar-benar seluruh sumber dari geger, bencana, tanda petik, bencana, kemanusiaan kita hari ini itu benar-benar dari diri-diri yang menghidupi bangsa ini. Nah, Wayang mengajari kita untuk melihat secara lebih detail, lebih anu untuk mengenali gejala penyakit kita itu, dan Wayang mengajarkan untuk kita kembali dan menyodorkan solusi, menyodorkan pemecahan yang mungkin itu akan sangat berguna bagi pembentukan jadi diri kebangsaan kita hari ini dalam konteks Indonesia hari ini. Mungkin itu, mungkin saya akan segera membuka pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dan mungkin usul saran dan lain sebagainya, monggo saya persilahkan. Nyama domlongga. Satu, ada yang lain monggo? Apa? Apa yang tertanam? Monggo? Bapak? Ya, maju-maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas suatunya. Menarik apa yang disampaikan oleh Gia Ijadul Maula. Teman nama saya ya. Ya, kalau ini bujuku. Sebenarnya baru kali ini saya mendengarkan uraian tentang Fitru Hadiratu dari versi Bajadul Maula. Dua lakon wayang sekaligus dia kisahkan, dilarasikan yaitu Jamus Kalimaswarto dan Fitru Hadiratu. Itu kalau saya baca-baca, tradisi saya itu sebetulnya hanya sampai di sastra Jawa kuno, kekawin. Jadi, saya masuk di sastra Jawa, mempelajari wayang, mempelajari naskah-naskah, hanya sampai di situ. Jadi, tidak masuk ke sastra Islam. Jadi, ini menarik. Sebenarnya saya ingin masukin wilayah itu karena banyak hal yang tidak saya atau saya apaikan pada masa muda ketika kuliah tentang sastra Islam. Jadi, dua karya yang disebutkan Pak Jadul itu, dua-duanya adalah, menurut yang saya baca, itu kiptaan dari Sunan Gali Joko. Tetapi, di dalam tradisi saya, melihat dalang mendalangkan lakon Fitru Hadiratu itu pada masa Ujah Baru. Jadi, pembacaannya berbeda dengan pada masa sekarang. Kalau dalam hitungan saya yang itu mungkin tidak metodologis, itu cukup banyak lakon-lakon Fitru Hadiratu. Kalau saya di Semarang, beberapa kali mendengarkan, sering disiarkan di radio-radio waktu itu. Eh, ini anu ya, sudah baru semua. Reformasi semua, nih. Oh, reformasi semua, ya. Mohon maaf ya, saya angetan. Zaman dulu. Zaman dulu, ya. Itu ya, sampai di, misalnya di, apa, desa kelahiran orang tua saya, ayah saya di Pemalang itu juga saya. Dan itu cukup, cukup, cukup masih cukup terkenal. Dalam-dalam besar seperti Nator Sabto, Timbul, semua melakonkan lakon carangan ini. Eh, tapi dari, ini tanyanya begini, dari Urian Pajadul itu, saya sebenarnya ingin tanya. Karena di sejarahnya kan, baik Sunan Bunda maupun Sunan Kalijoko itu, tradisinya supistik. Tapi dia berbasiskan salaf. Metodenya adalah dakwah melalui sastra dan pertunjukan. Nah, ini yang ingin, kalau saya sih mohon, dikupas lebih jauh sih, bagaimana sih kerja sufi yang berbasis salaf ini ke Pajadul, ya mungkin jadi... Maksudnya salaf gimana nih? Kayaknya salafi ya, kaya Pak? Bukan ada itu. Jadi, sufistik, tapi ada salafnya gitu. Itu yang mungkin, proses kreatifnya, sehingga dia memunculkan itu loh. Karena, bagaimanapun juga, Sunan Kalijoko memang ada di tradisi kekawin, kitung gitu. Dia ada di dalam modal-modalnya ya kan. Ketika dia menerima Islam, itu dikawinkan. Karena baik, kalau saya baca-baca, Sunan Bunda maupun ini sangat mencintai lokal gitu ya. Hal itu yang ingin mungkin diudahkan, dan bagaimana ini perjalanannya? Kok bisa sampai ke sini, sampai ke Orde Baru, hingga sampai ke ini? Karena siapa yang menghidupkan tradisi ini? Pertanyaan, pertanyaan. Sebenarnya ideologinya memang, mungkin kalau itu ideologinya, saya ingin mendapat orang yang lebih jauh tentang itu. Begitu, terima kasih. Terima kasih. Selamat malam, Pak Yahi Jadul, dan semua hadirin. Nama saya Deli. Yang pertama-tama, terima kasih atas paparan materinya. Karena dari materi ini, saya mendapatkan bahan kultu. Terus terang, saya didapuk untuk isi kultum di kampung. Saya bingung mau ngisi apa, mau ngisi fikir, sudah ada para kiai, tasawu, dan kawan-kawan sudah ada para kiai. Tapi saya melihat, terus saya menyodorkan, langsung saya menyodorkan judul tentang memanusiakan manusia. Karena, yaitu, kita sudah masuk pada krisis kemanusiaan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Setengah tahun ini, terus terang, saya mengikuti pakelaran wayang Kisenanugro. Terus terang, saya tidak tahu apa itu wayang, apa itu apa yang ada di situ. Sudah mengikuti saja. Dan yang paling senang, ya di Limbuan sama di Gorogoro. Terus yang menjadi kebingungan, itu tentang sifat wayang-wayang itu kan bentuk dari, jisim dari sifat-sifat manusia ya. Nah, itu bagaimana saya memahami watak asli wayang dengan ketika wayang itu di dalam lakon. Itu saya masih bingung. Terus yang ketiga, referensi tentang wayang itu apa saja ini. Itu saja. Terima kasih. Matur Suhun, saya danang, temannya Mas Bagus, yang ada di belakang. Matur Suhun, atas pemapanan yang sangat mencerahkan dari Kiai Jadul tadi, terkait dengan lakon, terutama Petro Dadi Ratu, saya cukup lama, mungkin sejak, apa ya, kecil dulu, sudah mendengar lakon Petro Dadi Ratu. Tetapi sampai beberapa, akhir-akhir ini, sampai beberapa, minggu kemarin, saya masih bingung, terkait dengan lakon Petro Dadi Ratu itu adalah memiliki makna positif atau negatif. karena betul, termasuk yang, apa namanya, salah satu kritik juga yang dari FZ itu adalah mengatakan Petro Dadi Ratu yang sifatnya negatif. Dan yang seperti yang sudah dipaparkan oleh Kiai Jadul tadi adalah, saya menangkapnya kok juga, masih ada dua hal itu. Ada makna negatif terkait dengan, apa namanya, mungkin kapasitas terkait dengan, apa, keseluruhan dari jiwa kepimpinan, ternyata kok belum dimiliki oleh Petro, walaupun dia menerima wahyu, tetapi tidak dibarengi dengan kapasitas-kapasitas lainnya, akhirnya, apa namanya, wahyu ke prabon itu akhirnya dilahirkan. Kemudian, yang kedua, tetap memiliki ada makna positifnya, terutama terkait dengan kritik terhadap, mungkin kritik terhadap kekuasaan. Termasuk yang baru saya lihat, sama dengan yang tadi mas, baru beberapa minggu yang kemarin, saya melihat live streaming, kalau Sino sekarang kan hampir setiap hari live streaming ya mas ya. Saya juga lihat live streamnya Sino Nugroho, itu terkait, lakon yang sama, Petro Dadi Ratu, itu memiliki, sepertinya memiliki makna positif sangitnya, termasuk memaknai bahwa, datang Kurowo, seperti itu, yang dia, apa namanya, ingin menggembur, kamu itu kerajaan apa? Kalau, Lodji Tengoro itu, kalau di Astino, itu hanya sekedar kelurahan, itu katanya, sangitnya Sino ketika itu. Kenapa kok kamu berani-beraninya, mendirikan, apa namanya, sebagai negara? Petro menjawab bahwa, iya, walaupun ini negara kecil, itu bukan Petro, Tong Tong Sat, mengatakan bahwa, ini, walaupun negara kecil, tetapi ini, saya bisa mengayomi, warga ku, kan gitu, warga ku tetap makmur, walaupun ini sebagai negara kecil. Nah, terus, saya lihat, tapi ternyata, pas kalimbuan, perang gagal, akhirnya saya ketiduran. Saya tidak sampai ke akhir, mohon maaf ini, akhirnya seperti apa? Mungkin akhirnya juga, seperti sama yang, tadi sudah dipaparkan oleh, Gia Jadul. Mungkin ada, apa namanya ya, kekurangan mungkin, dari sisi Petro. Nah, ini mungkin saya perlu, diperjelas lagi, apakah betul, maknanya memang ada, masih ada yang sifatnya positif, dan ada yang negatif. Kemudian, yang kedua adalah, damai-dama dengan bapaknya, tapi adalah, kira-kira sejak kapan, munculnya lakon-lakon, yang sifatnya carangan, tetapi sifatnya sebagai sebuah kritik, terhadap kekuasaan, seperti itu. Apakah betul, itu, apa namanya, ini baru muncul, ini era-era yang baru ini saja, mungkin, Orde Baru, kemudian, dilanjutkan, masuk apalagi, masuk reformasi, demokrasi yang sudah sangat, apa namanya, bebas, seperti itu. Atau mungkin sebelum itu, mulai zaman Belanda, dan sebagainya, lakon-lakon carangan, yang sifatnya kritik, terhadap kekuasaan. Apalagi sekarang, lakon-lakon seperti itu, sebenarnya, lebih banyak lagi ya. Termasuk, sanggirnya Seno, itu kan ada Sabdowolo, pegawai Sabdowolo, dan sebagainya. Bagong juga, memiliki lakon, apalagi, Petro Dukun, dan sebagainya, itu banyak lagi, lakon-lakon, yang sifatnya kritik, terhadap kekuasaan seperti itu. Nah, kira-kira kalau, Kang Jadul itu, mengikuti kira-kira, sejak kapan sih, berkembangnya, lakon-lakon wayang, yang seperti ini. Jadi, Mbak Tersol. Ya, terima kasih atas, semua, responnya, dan pertanyaannya, yang lumayan ya, berat. Yang pertama, Mas Uus ya, saya tidak, begitu menangkap, maksudnya, Sunan Dunang, Sunan Kalijogo, itu, wali dakwah, kerangkanya, tasawuf, plus salaf. Saya tidak, kalau saya tadi, tidak salah, mungkin ada, asumsi di belakangnya, mungkin ini ada, pembelahan antara, wali songo ini, lebih ke syariat, kira-kira gitu ya. Di sisi, lain, ada Sasyidh Jenar, ya kan, kalau tidak salah ya. Jadi, Sunan Bunang, Sunan Kalijogo, itu masuk dalam, anu. Nah, saya kok tidak, melihat seperti itu. Ya, saya tidak melihat, seperti itu ya. Para wali ini, sama ya, di dalam ilmunya, di dalam, apa, proses, apa, spiritualnya, jalan, walaupun mungkin, jalan spiritualnya, bisa beda ya. Tapi, sebenarnya, dalam proses, tujuannya sama ya, Manung Galing, Kowal Kusti, ya, metode, dan ininya bisa, karena hubungan antara, manusia, individu, dengan Tuhan itu, masing-masing kan unik, beda-beda, ya, unik. Jadi, ada ungkapan, di dalam, tasawuf, Syekh Najmuddin Kubrow, ya, ini Ibn Tariqah, Kubrowi, itu kan, boleh mengatakan, aturuk ilallah, biadadi anfasil khala'iq, jadi jalan, kepada Allah itu, itu tidak terbatas, ya, sebanyak, jumlah, jiwa-jiwa semua makhluk, ya, jadi setiap jiwa itu punya, sambungan, punya hablu minallahnya, sendiri-sendiri, ya, karena, itu, ya, jadi, beragam, ada yang cepat, ada yang lama, ada yang muter-muter, gitu kan, ada yang spiral, ada yang naik-turun, ada yang, sasar juga, macam-macam, ya, jadi, tiap orang, apa, sirkuitnya, ininya, bisa, beda-beda, ya, nah, para wali ini, memang, mempunyai, apa ya, mungkin mengabdikan dirinya, untuk mendidik, ya, untuk mendidik, mengajarkan, kepada manusia, bagian dari kasih sayang itu, untuk mengajarkan, apa, untuk, lebih mengenal, ya, mengenal jalan itu, ya, mengenal jalan itu, menapati, dengan berbagai macam, cara, ya, saya pernah membaca, naskah, Bapak Lasem, ya, itu ada di, kitab Bodro Santia, apa-apa itu, itu, di, di situ, Sunan Kaling Jogo, dengan Sunan Kaling Jogo, dalam satu, di dalam keraton, Mojopait, yang di, tuban, yang di, di Lasem, di situ, digambarkan, Raden Sa'id itu, sejak, kecil, hidup di dalam, keraton itu, dia, sudah menguasai, semua naskah-naskah, keraton, ya, kuno, jaman, jaman, apa, Mojopait, sampai, dan digambarkan, di situ, Raden Sa'id itu, sudah menguasai, semua ilmu-ilmu itu, ya, lalu ketika, kemudian, pamannya, atau, paman ya, Sunan Bonang itu, mulai mengajarkan, agama, ilmu-ilmu, agama suci, agama islam itu, kemudian, Raden Sa'id juga, lalu belajar, ya, belajar, dan, lalu memadukan ilmu itu, kan gitu, ya, ilmu dari, dari, naskah-naskah, kitab-kitab, kuno itu, dengan ilmu, agama islam, ya, nah, lalu diolah, ya, diolah, nah, memang banyak kisah, ada, ada perdebatan, para wali, untuk lalu menggunakan, menggunakan wayang ini, menjadi, sarana, ya, metode, dakwah ini, sudah sangat, sangat terkenal, termasuk, mungkin, pertanyaannya, keabsahannya, dari, segi syariat, ya, lalu karena ini, menggambarkan sosok, manusia, tapi, akhir kan jalan keluarnya kan, format bentuk wayangnya, dibikin, apa ya, stylenya, ya, itu bukan gambaran manusia, gitu, ya, karena kok miring, gitu kan, gak ada manusia, itu posisinya kan, wayang itu sulit, itu ya, miring, terus, tangannya lebih panjang, dari, apa, kakinya, kakinya, ya, hanya ada, ada bentuk-bentuk, formasi yang, secara style, gitu, itu sebenarnya bukan, bukan sosok gambaran manusia, hanya, bayang, jadi karakter-karakter dari yang, tokoh yang mau digambarkan itu, ya, itu berbanyak masa, banyak, apa, apa, kompromi-kompromi, di, di situ, lalu, dakwah para wali itu, menyambung, ya, jadi, tujuan dakwah ini, dulu, kalau saya, kita baca sejarah, ya, masyarakat zaman manjapait, Hindu-Buddha, itu kan, sebenarnya terbatas di lingkungan istana, ya, kayak, kitab-kitab Mahabharata, Ramayana, itu kan, enggak dibaca orang awam, enggak boleh, kan, yang boleh baca, akses ke, ke naskah itu, kitab itu kan, para brahmana, dan dibacakan di lingkungan keraton, di lingkungan, apa, asrama, gitu, itu kan, untuk kelas brahmana, sama satria, lah, di luar itu, ya, itu kan agama kuno, ya, nah, kalau, saya merujuk kepada, penjelasan, Mas Agusunyoto, itu kan, itu agama, kapitayan, ya, agama kapitayan, dilihat prakteknya, sembahyang, gitu ya, di sanggar, gitu, menghadap orang kosong, bentuk gerakannya, itu sama, ya, ada sedaket, ada rukuk, kayak, rukuk, sujud, lalu ada poso, dan seterusnya itu, nah, para wali cuma melihat, ini sebetulnya, prakteknya, sudah, sudah, dekat dengan, sudah Islam, kira-kira, sudah Islam, tapi hanya, belum jahadat, belum jahadat, belum bisa baca Al-Quran, sama, belum sunat, gitu, nah, jadi para walisnya, fokus dakwahnya itu, sebenarnya, masyarakat itu hanya, tinggal diajari jahadat, baca Al-Quran, sama, sunat, ya, saya sampai, awal di, di Jogja, masih, ya, banyak, di kampung, kos-kosan itu, sudah Islam, belum, ya, itu maksudnya, sudah sunat, belum, ya, jadi, Islam itu, penanda ininya, apa, sunat, nah, lalu dicari, cara, metode, untuk, untuk mengajari, apa, jahadat itu, ya, lalu, bentuklah, misalkan, cara sekaten, ya, itu, termasuk, melalui, wayang, ya, itu bagian, untuk mengajari, orang, jahadat, saya pernah mendengar cerita, di Jirbon, ya, memang di babat Jirbon, Sunan Kali Jogo, keliling, ya, itu, jadi dalang itu, kalau cerita, cerita lisan di Jirbon, itu metodenya, karena sakti beliau itu, ya, jadi, datang satu desa, gitu, tiba-tiba orang desa itu, semua mendengar suara gamelan, suara adegan yang riuh, rendah pagelaran, tapi mereka keluar rumah, nggak tahu di mana ini sumbernya, mereka nggak tahu, kumpul semua di lapangan, mereka nggak tahu, akhirnya diajar, kalau ingin melihat, terus diajar dituntun, mengajar kelimat, jahadat, nah, ketika mereka dituntun, baca kalimat jahadat, terbuka kenyataan, lalu tampak pagelarannya itu, nah, jadi, itu, di melalui sekatan, itu terjadi pengajaran jahadat, secara, masif, ya, melalui pagelaran, kesenian-kesenian itu juga, kemudian, diajar baca jahadat, nah, jahadat, nah, melalui pendidikan, tidak, jahadat, tidak diajarkan semata-mata, sebagai kata-kata, sebagai kalimat, tapi diajari, karena dulu ngilmu, ya, dibalik kata-kata, kalimat itu, ada energi spiritualnya, ya, nah, sehingga kita nanti banyak menemukannya, di suku-suku, di hutan-hutan itu, banyak mantra-mantra kuno, mantranya tetap pakai bahasa kuno, tapi mesti ujungnya, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah banyak, ya, jadi, juga, ini bagian dari, 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 jadi banyak ilmu-ilmu kuno itu, kemudian ditransformasikan, terus, password-nya, mantranya, diberi, ujungnya diberi jahadat, kalau tidak diberi jahadat, mantra itu, kemudian, tidak bisa berfungsi, itu, ya, nah, termasuk melalui wayang, mengenalkan, apa, jahadat, kalimah sodoh itu, itu juga sambil mengajarkan tadi itu, sebenarnya, energinya itu, nah, apa, saya kutipkan, apa, kalimat ya, dari sanghyang kalimah sodoh, lalu di, di, apa, terdak di, wayang, lalu diajarkan, lalu menjadi sarana untuk memamurkan desa, ya, jadi kelahanannya raja, dan disukai rakyat, dan seterusnya itu, ya, itu untuk mengajarkan kalimah sodoh itu, nah, isinya, untuk mengaktifkan, kalimah sodoh itu, untuk dijadikan ilmu, kasampurnaan ilmu, kesempurnaan, diri, ya, dan nanti banyak varian, ya, nanti di dalam teknik, misalnya tasawuf, kalimah sodoh itu juga, teknik pernafasan, ya, ada istilah nafas, tanafas, tanafus, nufus, gitu ya, lalu banyak kali energinya itu, nanti dari sini, ke sini, ke sini, sumpah, anu, jadi untuk, supaya apa, supaya bisa mengeluarkan inspirasi energi dari alam ketuhanan, ya, menjadi realitas, melalui pikiran, ya, jadi banyak, banyak teknik-teknik itu, orang dulu kan ilmunya kayak begitu, ya, ilmu, lalu bisa menjadi ilmu yang, menjadi ilmu yang beragam, ya, jadi energi dari daya rohani diolah melalui kalimah satu ispiri, lalu menjadi ilmu yang bisa di, apa, wujudkan di dalam alam indrawi, alam real, jadi itu bagian dakwahnya, ya, termasuk untuk mengajari Al-Quran, gitu, sunan bonang itu lalu mengubah, jadi upacara kayak selamatan, tahilan itu, ya, melingkar, gitu, di depannya ada tumpeng, gitu, kan diajari, itu untuk selamatan namanya, selamatan apa untuk menyelamatkan diri, ya, nah dulu ada konteks ilmu, bayi rawa, gitu ya, yang lalu mereka, apa, untuk olah spiritual itu, dengan cara mengorbankan manusia, kan mencari tumbal, gitu, ya, lalu jadi banyak orang yang, terancam, gitu, terancam gak selamat, karena, karena sewaktu-waktu bisa diculik, untuk dijadikan tumbal, untuk ilmu, ya, ilmu kebal, ilmu kesaktian, dan lain-lain, itu kan, tumbalnya, manusia, gitu, ya, jadi ada istilah dulu piramida, ya, korban manusia, itu memang itu praktek, apa, tradisi spiritual, kuno, gitu, ya, sisanya masih ada, ya, sumanto, gitu, ya, itu, mencari itu, nah, lalu senan benang, mencari selamatan, ya, selamatan muter itu, selamatan kalau ingin selamat, tidak dimakan, bayi rawa, tidak dimakan apa, itu harus duduk bersama melingkar, lalu diajari doa, ya, baca Al-Quran, surat-surat pendek, kalau langsung surat Al-Baqarah, enggak, enggak mungkin, jadi kulhu, gitu, diajari bersama kulhu, al-falak, anas, disamping itu, mengajari baca Al-Quran, memang surat-surat pendek ini, juga punya daya, ya, daya perlindungan, ya, jadi itu awal mula, tahlilan, selamatan muter, itu sebenarnya keselamatan, bukan pertama untuk ngirim doa, yang sudah mati, menjaga keselamatan yang hidup, ya, jadi lalu diajar ilmu spiritual baru, ilmu spiritual baru, yang cara untuk naik, tangga spiritual itu, untuk menyatu dengan, yang maha kuasa itu, bukan dengan cara mengorbankan manusia, tapi justru dengan cara memanusiakan, manusia, nguong ke wong, ya, ini baru pameran teman-teman, jadi itu mengubah, jadi mungkin ilmu kuno, itu tujuannya sama, ya, manunggal, ya, dengan kekuatan gaib, kekuatan besar, ya, tapi dulu caranya, metode meditasinya, itu dengan cara mengorbankan, ya, mengorbankan manusia, ya, untuk mencapai tangga, naik, moksa, naik apa tangga, spiritual, macem-macem itu, ya, nah, para wali, enggak mengajarkan ilmu manunggal, yang kalau gusti, tapi caranya dengan, nguong ke wong, memanusiakan manusia, nah, manusia itu apa, tadi itu dikenalkan, unsur-unsur dini, ya, jadi ada ajaran para wali, hadis, itu, man arofa nafsahu, fakot arofa robbahu, ya, untuk kenal Tuhan, itu mulainya dari kenal diri, mengenal diri, itu artinya mengenal unsur-unsur diri, mengenal unsur-unsur diri, untuk mencari sumber diri, nah, sumber diri itu apa, di dalam lapisan, jiwa yang paling dalam, ya, sir itu disitu hadirnya Tuhan, di dalam diri, manusia, ya, itu yang harus digali, ya, itu harus sampai, namanya usul, ya, sampai mencapai, menggapai sumber diri itu, ya, nah, untuk sampai ke sana apa, dikenalkan, unsur-unsur apa tadi, kalau yang saya tangkap, 10 unsur tadi itu jalannya, ya, kak eko adi doso purwa itu mulainya mengenal 10 unsur itu, mengenal 10 unsur itu, menghidupkannya, dan mengharmoniskannya, dengan cara-cara tertentu itu tadi itu, ya, dan itu pergulatan selama hidup, nah, dengan cara itu kamu bisa jadi manusia, kamu mencapai kesempurnaan manusiamu itu, nggak berhenti jadi siluman, enggak jadi buto, enggak jadi cebong, enggak jadi kampret, enggak jadi buaya darat, enggak jadi ular, macam-macam lah, ya, ya, nah, coba jadi manusia yang sempurna, ya, harus ketemu sumber dirinya itu, nah, dari, dari perhubungan dengan sumber diri, koneksi manusia dengan Tuhan, itulah, lalu tindakannya, itu sejalan dengan sifat-sifat ketuhanannya, ya, kan, ucapannya, itu mencerminkan, berlakunya, ya, budi, budi itu, bukan di pikiran, bukan di rasa, ya, budi itu cahaya Tuhan, ya, cahaya Tuhan, yang lalu bisa mendorong jiwa kita, untuk apa, untuk bisa mempertanyakan, punya sikap terhadap hubungan dengan sesama manusia, itu mesti gimana, hubungan dengan alam itu bagaimana, dan hubungan dengan Tuhan itu dimana, itu budi, jadi budi itu energi daya ketuhanan, cahaya, di dalam diri, yang kemudian manusia itu ketika mengeluarkannya itu, dia ingin menjalin hubungan-hubungan yang harmonis dengan, dan untuk naik, ya, itu, itu budi, ya, maka tadi, budi itu kemudian, mendayagunakan budi ini, supaya apa, supaya, apa, perilaku kita, tujuan kita itu bisa harmonis, ya, ini ilmu kuno, ya, orang, apa, harmonis dengan sesama manusia, harmoni dengan alam, dan itu lalu menyatu dengan, Tuhan, ya, dalam bahasa Allah, hablu minallah, hablu minal nas, ya, dalam hablu minal nas, itu ada unsur hablu minal alam, ya, kesatuan dengan unsur alam, nah, itu, apa, tujuan dari dakwahnya itu, dan metodenya, dengan berbagai, macam, cara tadi itu, semua, hai hai, Terima kasih.